Intro Hai anak-anak ketemu lagi di Voice of Aletea Nah hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan Dengan tema Tuhan memelihara hidupku Nah sebelum kita menyaksikannya mari kita berdoa dulu ya Intro Tuhan Yesus terima kasih kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini Untuk mendengarkan cerita firmanmu Tuhan tolong kami berikan kami semangat berikan kami hikmat Supaya mengerti firmanmu dan berikan kami kekuatan Supaya kami bisa melakukan firmanmu agar hidup kami memuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Hai Reh Reh aku diterima loh Di mana? Kemarin itu kan aku daftar di sekolah favorit di Aletea Sekolah bagus itu? Iya Aku diterima loh Reh Senang banget soalnya kan aku kan cita-citanya nanti itu mau jadi dokter Terus aku harus pilih sekolah dan mulai dari sekarang itu sekolah yang bagus Biar nanti aku jadi anak yang pintar, yang cerdas, yang berprestasi dan aku bisa mencapai cita-citaku Hah senang banget Kamu enak bisa masuk sekolah favorit Itu kan sekolah yang bagus Kamu sedih? Aku ya ingin sebetulnya bisa masuk sekolah favorit kayak gitu Tapi kan papa mamaku aja kerjanya serabutan Untuk kami makan setiap hari aja harus dicari hari ini Besok enggak tahu kami bisa makan atau enggak Jangankan sekolah favorit Aku mau masuk sekolah yang biasa-biasa aja aku belum tentu bisa Untuk biaya beli buku, beli seragam dari mana Gimana aku bisa mencapai cita-cita aku kalau aku sekolah aja enggak bisa Kamu jangan sedih ya Reha Jangan sedih soalnya Ya aku dengar dari guru aku itu, guru sekolah minggu aku Kalau kita itu sekalipun dalam keadaan susah atau apapun kita jangan terlalu sedih Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan Kata guru sekolah minggu aku seperti itu Tapi kan kenyataannya aku enggak punya apa-apa Tapi itu loh ada cerita guru sekolah minggu aku di Alkitab itu diceritakan Seorang yang bernama Yusuf Dari minggu-minggu yang lalu itu ada ceritanya Kalau Yusuf itu awalnya dia sangat susah mengalami banyak kesusahan Tapi kemudian dia menjadi seorang yang sukses Di akhir ceritanya hidupnya itu dia jadi sukses Dan itu semua karena Tuhan Apa aku bisa seperti Yusuf? Bisa dong Tapi kata guru sekolah minggu aku Itu kalau Yusuf itu di masa dia menderita Kan pertama kan dia dijual sama saudara-saudaranya Nah terus abis itu dia jadi budak di rumah Potifar di Mesir Lalu kemudian dia sampai dipenjarakan Dipenjarakan itu bukan karena kesalahannya Tapi dipenjarakan karena dia difitnah oleh istri Potifar Nah dia sangat menderita Tapi selama dia mengalami penderitaan itu Itu sampai bertahun-tahun lamanya loh Dia tetap berharap kepada Tuhan Dia tetap taat kepada Tuhan Tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Sekalipun di masa-masa dia sulit Dia tetap berharap kepada Tuhan Dan kamu tahu Tuhan menyertai dia loh Jadi di masa-masa susahnya dia bisa jalanin itu Dia tidak bersumut-sumut Dia tidak merasa kalau dia itu tidak bisa apa-apa Nah itu Yusuf Berarti kalau Yusuf bisa seperti itu kita juga bisa Rere juga bisa Karena apa? Karena masa depan kita itu ada di tangan Tuhan Sama seperti Yusuf Tahu gak akhirnya si Yusuf bagaimana? Setelah menjalani semua penderitaannya Jadi apa? Dia jadi orang nomor dua di Mesir Nah minggu yang lalu barusan diceritakan sama Lose Irma Kalau dia itu jadi wakil Raja Mesir Wakilnya Firaun Orang yang paling berkuasa di Mesir Dan si Yusuf akhirnya menjadi wakilnya Firaun Orang nomor dua yang berkuasa di Mesir Bayangin itu karena Tuhan menyertainya Jadi kalau dari kisahnya Yusuf Aku juga bisa ya kayak Yusuf ya Karena Tuhan kan tetap bisa ngatur masa depanku ya Sekalipun aku anaknya orang gak punya Iya sekalipun anak orang gak punya Tuhan pasti punya rencana Sekalipun mungkin perjalanannya berbeda Setiap orang kan berbeda Kalau misalnya saya bisa sekolah di tempat di sekolah favorit Kamu mungkin bisa sekolah di sekolah biasa Tapi nanti masa depan kita Tuhan yang tentukan Kita berhasil itu bukan soal kita kaya dulu Waktu kecil Terus atau orang tua kita kaya Itu gak menentukan keberhasilan Keberhasilan itu karena Tuhan Karena penyertaan Tuhan Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita Gitu ya Kalau gitu Mau gak kamu tetap bantu aku Nolong aku belajar gitu Kan kamu sekolah di sekolah favorit Iya nanti gini aja Nanti kan aku kan sekolah di sana Nah apa yang aku pelajari di sana Nanti aku bisa berbagi sama kamu Nah kalau gitu Tapi di sana juga bisa loh sekolah Gimana? Ada caranya Kok orang gak punya kaya saya bisa sekolah favorit di sana? Bisa Bisa sekolah favorit Sekolah di situ sekalipun orang gak punya Eh bisa gak kamu carikan ini Supaya gimana caranya saya bisa masuk di sekolah alet Nanti ada Nanti tinggal bilang Daftar aja terus tinggal bilang Aku ini orang kurang mampu Nanti dibantu loh sama guru-guru di sana Oh gitu ya Sama orang-orang di sana semuanya Mereka baik-baik kok Oh ya wes Nanti dibantu dicari jalan keluarnya Bagaimana supaya kamu ada biaya Oke Itu kan juga salah satu cara Tuhan menolong kita Oh iya deh aku mau ya Iya Ayo Nah anak-anak tadi kamu sudah menyaksikan Bagaimana Tuhan itu selalu menyertai memelihara kehidupan kita Meskipun kita di dalam keadaan susah Ataupun di dalam keadaan senang Kalaupun di dalam keadaan susah Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak memelihara Di dalam keadaan susah sekalipun Tuhan tetap memelihara dan menyertai kita Karena di dalam keadaan yang susah itu Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita di masa yang akan datang Nah sama seperti Yusuf Anak-anak sudah mendengar cerita Yusuf dari beberapa minggu sebelumnya Yusuf pada awalnya dia sangat menderita Oleh karena apa? Yang pertama dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri Lalu kemudian setelah dijual dia di Mesir menjadi budak Menjadi budak itu bukan sesuatu yang menyenangkan Nah kemudian setelah itu dia difitnah lalu dipenjarakan Tidak ada ya yang mau dipenjarakan ya anak-anak Lalu setelah dipenjarakan dia jadi apa? Nah setelah dipenjarakan ternyata ada rencana Tuhan yang begitu baik terhadap Yusuf Akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir Nah itu kamu sudah belajar ya minggu lalu Bahwa Yusuf itu menjadi wakil Firaun Wakil Raja Mesir Nah anak-anak kenapa sih Yusuf bisa berhasil seperti itu? Apakah karena Yusuf hebat? Bukan anak-anak tetapi karena Tuhan memelihara dan menyertai kehidupan Yusuf Masa depan Yusuf itu sudah ada di tangan Tuhan Tuhan yang menentukan sekalipun di awal hidupnya dia mungkin menderita Tetapi kemudian Tuhan membawa pada rencana-rencananya yang sangat baik Bukan hanya baik bagi Yusuf sendiri tetapi baik bagi semua keluarganya Bersama dengan kita dan masa depan yang indah Tuhan telah sediakan Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah mentaati firman Tuhan Melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita Baik di dalam susah maupun ketika kita senang Sama seperti Yusuf ketika dia melihat akan kehidupannya Dia menyadari satu hal di dalam firman Tuhan kita akan lihat di kejadian 50 ayat yang ke-20 Di sana dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan Demi maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Jadi kesusahan yang dialami oleh Yusuf adalah rencana Tuhan untuk membawa pada kebaikan Demikian pula ketika saat ini kita juga mengalami banyak kesusahan Itu pun adalah rencana Tuhan untuk membawa kita dalam kebaikan-kebaikan Rencana Tuhan selalu yang terbaik Oke sampai ketemu Salah Nah oke anak-anak demikian Demikian Tunggu ya Itu dihapus dulu nanti Demikian cerita firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu hari ini Tuhan ajar kami untuk tetap berserah kepada Tuhan Berharap kepada Tuhan bahkan mau tetap taat kepada Tuhan Sekalipun kami di dalam keadaan susah Dan terlebih lagi ketika kami dalam keadaan senang Biarlah kami boleh tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sama seperti Yusuf Dan kami percaya Tuhan bahwa engkau selalu merencanakan hal yang terbaik bagi kami Masa depan kami ada di tangan Tuhan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik Dan Tuhan senantiasa memelihara hidup kami Baik dalam susah maupun dalam senang Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Sampai ketemu di Voice of Alethea selanjutnya ya anak-anak Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!